Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan enkripsi dengan teknik substitusi ini merupakan contoh enkripsi yang sangat sederhana mari kita simak bersama-sama jadi apa itu teknik substitusi jadi enkripsi dengan teknik substitusi jadi merupakan penggantian setiap karakter dari teks asli dengan karakter lain dari teks asli dengan karakter lain di slide kali ini ada dua gambar tabel warna hijau dan tabel warna merah kemudian disini juga ada yang namanya plain text dan cheaper text perlu diketahui bahwa plain text ini merupakan pesan asli kemudian kalau yang cheaper text ini merupakan pesan yang sudah di enkripsi ya pesan yang sudah di enkripsi nah bagaimana cara kerja dari teknik substitusi ini jadi pertama kalau kita punya pesan asli namanya metro pesan aslinya itu metro nah kita buat misalkan apa namanya tabel ini berapa ini 5x5 ya 5x5 Z tidak masuk Z ya berarti Z nanti ya yang tabel sisi kiri ini yang warna hijau ini merupakan tabel asli ya tabel asli kemudian kalau yang sebelah kanan ini merupakan tabel yang dengan dengan apa namanya dengan atau dengan karakter lain lah katakanlah seperti itu ya tabel dengan karakter lain tapi karakter lainnya ini kebetulan bukan sangdi ataupun bukan simbol tapi tetap menggunakan huruf ya menggunakan huruf nah ini ini cuman kita acak ya ini cuman kita acak cuman kita acak posisinya kita acak isinya sama A sampai Y gitu ya X, Y, Z nah Z nya gak ada kita acak terserah kita ya terserah kita yang penting nanti apa namanya ketika kita mau mendegrip yang degrip itu proses membalikan dari dari hasil endgrip nya itu ya di degrip itu pengen apa namanya mengetahui pesan aslinya gitu ya kalau ini kan pesan rahasianya yang sudah di-engrip ya degrip itu proses membalikan ke sini ya nanti kalau degrip nya itu perlu di diberitahu tabel-tabel ya tabel kunci tabel seperti ini nah mari kita bahas bersama-sama ini misalkan ada plain text nya metro ya metro M nah M itu posisinya di sini ya pesan aslinya itu di sini M M maka di sini apa tiga ya jalan tiga oh J ternyata di sini J betul ya M J kemudian E E itu lokasinya dimana paling pojok ya atas E berarti di sini B oh berarti ini B gitu ya T T mana T oh ini T U kemudian R R R apa H gitu ya kemudian O O apa O O I nah ini merupakan pesan rahasianya ini pesan aslinya jadi orang itu kalau dikirimi JPUH ini apa misalkan ya misalkan gitu ya ini sebenarnya sebuah penyandian gitu ya sebuah enkripsi aslinya sebenarnya yang dikirim itu adalah sebuah metro kata metro ya ini merupakan teknik enkrip dengan metode teknik substitusi yang yang sederhana ya mungkin nanti akan saya bahas tentang enkripsi dengan teknik-teknik yang lainnya yaitu dengan misalkan dengan jaysar jipper ataupun dengan bijender jipper oke mudah-mudahan ada manfaatnya ya tapi sebelum saya tutup kalau misalkan ada yang bertanya terus bagaimana membalikan dekripnya dari dari pesan yang sudah disandikan gitu ya nah makanya gampang tinggal dibalik saja C C ke M ya kan sama kan balik kan nah P P mana P P ke E nah dan seterusnya dan seterusnya semoga banyak manfaatnya saya hiri bila itofik berdaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati